SMA Negeri Empat Tanjung Pinang mengadakan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2022-2023. Kegiatan diikuti seluruh peserta didik baru di SMA Negeri Empat Tanjung Pinang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kepala SMA Negeri Empat Tanjung Pinang ini diikuti seluruh peserta yang tampak serius dalam menjalankan MPLS. Tidak hanya itu, hadir juga para guru dan staf tata usaha di lingkungan SMA Negeri Empat Tanjung Pinang. Sementara itu tujuan MPLS sesuai Permendik Bud No. 18 Garis Miring 2016 diantaranya mengenali potensi diri siswa baru, membantu siswa beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya, antara lain terhadap aspek keamanan, fasilitas umum, dan sarana-prasarana sekolah, menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif sebagai siswa baru. Kami di SMA Negeri Empat Tanjung Pinang berharap kepada Ananda beserta diri baru kelas 10 tentunya dapat mengembangkan bakatnya baik itu potensi akademis maupun non-akademis, sehingga dalam menempuh selama 3 tahun di SMA Negeri Empat Tanjung Pinang dapat bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat untuk keluarganya, dan bermanfaat untuk bangsa dan negara. Bagi siswa baru di suatu sekolah, kegiatan pada hari sekolah pertama diisi dengan masa pengenalan lingkungan sekolah. Siswa baru perlu mendapatkan pengarahan dan orientasi tentang lingkungan sekolah, baik lingkungan fisik maupun lingkungan manusia. Tidak lupa seluruh rangkaian kegiatan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat seperti memakai masker. Rizky TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan.